Intro Kita balik lagi di Tantang Kata Amin, nasib, olu Gigi putih senyum mereka Ini katanya kalau dari bentuk gigi itu bos kita tuh bisa tau kepribadian seseorang Ya kan, jadi ada beberapa bentuk Coba Pak Tua ada gak contoh-contoh gambarnya Mana coba lihat ini bentuk-bentuk gigi persegi oval, segitiga, persegi panjang coba, Caca yang mana, Caca? apa yang mana? ini kali ya persegi kali ya kalau persegi itu katanya orang yang tenang dan bisa mengontrol emosi dia juga berjiwa wirang usaha objektif dalam melihat sesuatu serta merupakan sosok yang diplomatis kalau objektifnya mungkin iya mengontrol emosinya silahkan telpon suami saya berarti tidak benar ya agak melenceng sedikit ada benarnya ada enggak ya kalau ibu si patuhi kebalik itu mah gigi bawah itu gigi bawah oh stadion spesia kafe ga yang mana? sama deh tapi gak gak ngerti ya dari atas persegi panjang kali ya oh persegi panjang o cuma persegi panjang persegi panjang itu adalah orang yang cenderung mudah tersinggung tapi kuat dan bersemangat dia juga sosok yang bertanggung jawab dan punya ambisi yang kuat selain itu orangnya juga pandai memberi solusi dan pandai merencanakan sesuatu what do you think about that menurut kamu gimana ya ada betulnya ada benarnya juga sih coba lagi-lagi-lagi kan coba yang bulat panjang bulat panjang coba mau lihat-lihat Pak Tua jangan dimainin yang bulat panjang jangan dimainin udah itu harus itu aja coba lihat Pak Tua giginya ini mau diramal giginya ini mau diramal itu bentuknya mana tadi ya di murni kembali-murni juga gigi oval itu adalah sosok yang teratur terorganisasi terong terorganisir pemalu dan memiliki sisi seni orangnya juga sedikit sensitif dan sendrung melankolis ini dia banget tapi teraturnya teraturnya kayaknya enggak ya salah salah yang itu nanti boleh kita colet aja ini kalau dipaksain kalau mbak coba kalau masker giginya aja bahwa master coba aku dulu aku dulu ya ini sebagainya kamu segitiga iya 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 kamu segitu juga oke yang ini adalah orang yang dinamis dan memiliki sikap optimis orangnya juga yang banyak ide suka berbicara dan imajinatif oke kalau gitu kita akan panggil seorang dokter ini dia ahlinya soal treatment kecantikan gigi ya kalau gitu langsung aja kita panggil ini dia dokter luar puluh sampai rebutan ya Hai dokter channel ini cantik ya iya dong si bos sama Pak Tua rebutan mau jemput dokter loh dokternya kayaknya nggak mau deh sama kamu bos yang rebutan dokter apa kabar dokter baik luar biasa ya Alhamdulillah silahkan bos ada mau ditanyakan oke ini dokter udah berapa lama untuk kecantikan gigi ahli kecantikan kecantikan giginya udah sejak kapan udah lama ya dari sebenarnya kalau untuk estetik ini memang sudah ayam bolot nggak bisa ngeliat yang mungil-mungil kemarin ada kacang jatuh diambil juga jadi saya sebenarnya basicnya kan oral surgeon tapi saya lebih estetik ini lebih kurang 6-7 tahun lah main di ya 6-7 tahun jadi dokter devia memang dokter yang bukan cuma sekedar finir ya kan karena dokter devia ini bedah mulut jadi kayak operasi gigi atau yang implan ya dok ya kayak gitu-gitu ke dokter kalau untuk finir itu sendiri kenapa bisa harganya mahal banget dok kalau untuk finir sebenarnya sih enggak 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 mahal-mahal seperti dibanyakan orang ya dia ada ada variasi harganya tergantung bahan tergantung kasus yang dikerjakan susah atau tidak gitu tapi yang penting yang paling menentukan sih bahannya tergantung bahannya bahannya dipakai dokter juga bener juga giginya ini Oh bener-bener bisa atau dituntut untuk harus tetap cantik juga giginya gua sih sih buat lu apaan sih malu kek emang banyak apa dok kenapa harganya kayak ngomong bocah ya Ember ini ada bahan yang disebut dengan direct ada yang indirect jadi kalau yang dari itu dia langsung dipasang di pada saat pasien datang langsung dipasang di gigi pasien itu namanya direct ada juga yang indirect indirect itu pada pasien yang datang kita ke grinding sedikit giginya kemudian kita cetak satu minggu lagi atau sepuluh hari lagi jadi giginya baru dipasang jadi ada dua ada dua jenis finirin kualitas lebih bagus yang mana dok kalau kualitas pasti yang lebih bagus yang indirect yang indirect itu dokter perawatan estetika gigi itu itu apa aja sih sebenarnya perawatan apa estetika gigi perawatan untuk estetik perawatan estetik itu sebenarnya sama ya sama perawatan maksud saya kalau dia tidak di finir ataupun dia di finir dia tetap harus melakukan perawatan yang rutin tiga bulan atau enam bulan sekali 3 sampai 6 bulan sekali jadi dalam tujuannya adalah untuk melihat ada giginya yang perlu berlubang ya perlu berlubang jadi secara gini kita bisa atasin kemudian ada giginya yang kotor karena kita kan setiap hari makan makanan yang berwarna itu kan suka nempel di gigi masih dibersihkan ya masih dibersihkan dan sekarang sikat gigi aja nggak cukup ya dok ya karena nggak cukup karena memang untuk bagian-bagian pasti dengan cuman sikat gigi jadi harus ke dokter gigi dan juga katanya kalau penir gigi itu mesti tergantung poster wajah ya dok ya bener ya tergantung setiap orang itu berbeda nggak semuanya sama kalau aku dok nah kalau kayak biar jadi cantik semua pasti apa ya cocok cus pasang banyak lebih dukung sih apa dok lebih bagus yang normal atau bandi-bandi gitu lucu-lucu gitu kalau kayak muka aku mukanya biasanya kelihatannya kan lonjong jadi untuk yang itu pun juga cocok yang yang agak bandi-bandi titik abadil cocok proses penir itu sebenarnya seperti apa jenis tersama lu gimana sih kayak bodoh itu jangan dipegang tadi abis dimut-mut sama patung ya abis dimut-mut tadi ada pada api nggak hahaha dibersih dulu bekas ayah ayah jibolot ada bungkusannya tadi dilem supaya nggak jatuh kan dia nggak dilem ke model masih ada dikit mesti dikikir dulu ya jadi dia permukaan gigi yang kalau kron kan berbeda kalau kron itu gigi yang dikikirkan sekeliling depan belakang samping kiri-kanan dikikirnya jadi kecil itu namanya kron oke kalau veneer dia cuman permukaan depannya aja yang dibuang ini misalkan gigi yang ini ya ini asli nih gigi asli gigi asli gigi asli gigi kikir-kikir kecil gigi jadi depannya aja permukaan depannya yang ini permukaan depan ini dibuang sedikit ya kemudian baru ditempel dia dicetak dulu dicetak jadi kalau dapat daminya modelnya dapat ini kemudian ini yang dibikin di laboratorio Oke dipasangnya gimana dia dipasang finirnya jarang sini cuman lem ada lem yang ditempel disini pasti ya dilemin ke giginya lemnya bukan lem tikus ya pemirsa ya lemnya khusus lem untuk veneer gigi oke ini berarti kalau setelah dikikir gigi kita nggak bisa balik lagi normal dok enggak kan dia kalau udah dikikir nggak bisa balik jadi tumbuh lagi ya 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 kan bisa tunggu lagi kalau gigi tumbuh ya dipotong agar ribet ya berarti bukan kupu doang dipotong gigi juga dipotong ya di grinding jadi lapisan email depannya dibuang sedikit cuman dong kok nggak lebih milih oh gitu ini lucu ya ada clutch bagnya hahaha tempat gigi dokter berarti kalau misalkan kita mau veneer atau enggak itu sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai kebutuhan enggak semuanya harus dipilih semuanya harus dipilih kalau memang merasa butuh dan memang ada hasilnya dibuat dibikin veneer dia berubah boleh tapi kalau enggak hasilnya saya lihat hasilnya udah bagus di veneer juga nggak ada makanya jadi sesuai dengan kebutuhan enggak sesuai dengan kebutuhan oke jadi nggak cuma gaya-gayaan sesuai dengan kebutuhan kita akan ngobrol lagi ya buatnya setelah ini jangan kemana-mana tetap ditanpa kata dan aku ingat banget pertama kali aku kesana aku bilang sama bapak-bapak ini suami aku aku sekarang udah menikah ya